Kita akan memasang elektroda pada prekordial. Jangan lupa untuk memberikan jenis. Yang pertama ambil yang tulisannya C1. Maka kita akan meletakkannya pada ICS keempat. Satu, dua, tiga, empat. Pada linia, linia sternalis dextra. Kemudian, C2. Kita akan meletakkan pada ICS keempat, linia sternalis dextra. Nah, kita akan memasang lidnya atau elektrodanya. Yang pertama, kita pasang elektroda pada ekstremitas. Jadi, ada empat tulisan. Tulisan L, maka itu kita buat pada tangan kiri. Pergelangan tangan kiri pasiennya. Kemudian, pada tulisan R. Lihat di sini, R. Maka kita buat pada pergelangan tangan kanan. Kemudian, tulisan N, artinya netral. Itu pada kaki kanan. Maka ya. Lalu, tulisan F. Itu pada kaki kiri. Jadi, tolong dihapal. Kemudian, kita akan memasang elektroda pada prekondial atau di atas jantung. Pertama, ambil dulu elektroda yang tulisannya C1. Ini, C1. Kita akan letakkan pada garis linia sternalis dextra pada ICS yang keempat. Hitung. Satu, dua, tiga, empat. Saya kira di sini. Tempelkan. Lalu, ambil C2. Lalu, kita akan memasang elektroda pada prekondial. Jangan lupa memberikan jeli. Yang pertama, kita pasang elektroda yang C1. Pada ICS 4, linia sternalis dextra. Satu, dua, tiga, empat. Lalu, C2. Juga pada ICS 4, pada linia sternalis dextra. Lalu, kita langsung ke C4. Atau prekondial yang keempat. Itu pada ICS kelima, linia mid-clavicular dextra. Jadi, kalau ini clavicularnya. Setengahnya adalah ini. Maka, kira-kira sejajar dengan papil mama. ICS keempat. Kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu, pada C3, kita akan tempelkan pada garis pertengahan antara C2 dan C4. Ini kira-kira ya. Oh, sudah, pecah. Kemudian untuk C5. Oh, kaknya. Selamat siap, selamat berjumpa. Kita akan belajar untuk skillet, yaitu pemasangan EKG. Jadi, sebelum kita memasang EKG, terlebih dahulu kita persiapkan dulu alat-alatnya. Tentu alatnya yang pertama adalah ini alat EKG. Kemudian ini adalah kabel untuk lidnya. Kemudian ini ada balon untuk prekondial lid. Kemudian ini ada penjepik untuk yang diletakkan pada tangan dan kaki. Jadi, yang pertama kita mempersiapkan diri, kita cuci tangan dulu dengan dimangka. Lalu kemudian kita bertanya kepada pasien, meminta persetujuan untuk kita melakukan pemeriksaan EKG. Setelah kita melakukan semua itu, maka kita mulai yang pertama adalah dengan memasang lid-lid yang akan kita tempelkan pada tubuhnya. Yang pertama kita akan pasang dulu lid yang akan menempel pada tangan dan kaki. Jadi, kita lihat di sini ada kabel yang menjulur lebih panjang. Ya, ada empat kabel yang menjulur lebih panjang. Maka empat kabel ini akan kita pakai untuk dilekatkan pada tangan dan pada kaki. Kita identifikasi terlebih dahulu. Jadi, ada tulisan F, warna hijau. Kemudian N, netral. Kemudian ada tulisan L dan tulisan R. Kalau dia ada tulisan N, N itu adalah untuk diletakkan pada kaki kanan. Sedangkan tulisan F adalah singkatan dari foot. Berarti kita letakkan pada kaki kiri. Ini ada tulisan R kanan, maka ini yang pada tangan kanan. Dan R pada tangan kiri. Pertama, kita berikan dulu gelnya semua pada bagian elektrodanya. Lalu kita letakkan di tangan dan di kaki. Yang pertama, warna kuning itu L, berarti tangan kiri. Kemudian warna merah itu R, berarti tangan kanan. Kemudian warna hijau, ini untuk yang sebelah kiri. Lalu kemudian warna ungu, itu yang bagian netral. Kita pastikan bahwa pasien tidak memakai benda-benda yang terbuat dari logam. Supaya tidak mengganggu aliran listrik dari alat kaki. Lalu kemudian kita ambil masing-masing. Kita masukkan ke lubang yang sudah tersedia. Warna kuning ke tangan. Kiri. Lalu warna F. Tulisan F untuk kaki kiri. Kemudian Yang warna hitam sebagai netralnya, sebelah kanan. Nah, berarti ada tersisa 6 kabel lagi yang belum terpasang. Maka 6 kabel ini akan kita pasangkan pada permukaan koraks pasien. Kita sebut dia dengan elektroda Precordial. Di mana kita tempelkan Ada 6. Maka yang pertama kita identifikasi dulu Selah iga keempat. Pada garis Sternalis. Dextra dan sinistra. Yang pertama, selah iga keempat Pada garis sternalis dextra. Satu, dua, tiga, empat. Kira-kira disini. Maka yang kita tempelkan. Lalu untuk V2 Sejajar dengan Yang pertama, Selah iga keempat Linea sternalis sinistra. Lalu kemudian Ambil Garis mid clavicula Pada ICS yang kelima Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu kemudian Kita letakkan Sejajar Sebelah kanannya Sebelah kiri ya Sebelah kiri dari Linea mid clavicula ICS 5 Kemudian Sebelah Kanannya Lalu kemudian Di antara Yang kedua Dengan yang ketiga Nah, kira-kira begini Kemudian kita ambil Kabelnya Disini Di kabelnya Sudah ada tertulis Ya C1 Sampai dengan C6 Ya, ini ada tulisannya C5 C2 C3 C6 Lepas Oke Sampai kita ambil C1-nya ya C1 C5 C2 Oke, ini C2 dulu Masukkan ke lubangnya Lalu C5 Lagi kira-kira Disini Kemudian C3 Kemudian C3 C4 1,2,3,4,5 Satu lagi Ini adalah C4 Ini adalah C5 C6 C6 Satu lagi Satu lagi Ini adalah C1 Oke Jadi demikian Pastikan tidak bersentuhan ya Nanti dipastikan tidak bersentuhan Setelah itu Setelah itu kita jangan Menyintuh pasien Lalu kita Menyintuhkan Alatnya Kita turn off Nah ini dapat dibaca disini ya Standarisasinya Ini ada tulisan 25 mm per detik Kemudian ini ada tulisan 10 mm per milivolt Ini adalah standarnya Jadi pastikan Kita akan melihat tulisan ini Pada setiap alat LKG kita Artinya kertasnya akan bergerak Dengan kecepatan 25 mm per detik Dan setiap ada Peningkatan 1 mm Itu adalah 0,1 milivolt Kalau diantikan Garis horizontal pada Kertas LKG nya Nah Pada beberapa settingan Kita bisa men-set Nama-nama pasiennya Ya Tapi untuk hal ini Karena memang setiap alat berbeda Kita pastikan saja Yang penting sudah ada keluar Ini tulisannya Lalu kita akan Menekan Enter Yaitu untuk Supaya dia mulai bekerja Nah demikian Skillet untuk Pemasangan LKG Terima kasih Selamat menikmati